Edukasi mitigasi bencana tepat dimulai sejak usia dini. Kegiatan ini menjadi program rutin yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD Surabaya. Setiap harinya, personil BPBD melakukan edukasi mitigasi bencana, mulai dari teori hingga simulasi di sekolah-sekolah, rumah susun, kelurahan, hingga perkantoran. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Haris Nanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya, dengan semangat dan tenang, anak-anak ini mengikuti simulasi penyelamatan diri ketika gempa. Ini merupakan kegiatan simulasi menghadapi bencana yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya. Sebelumnya, anak-anak ini mendapatkan teori penyelamatan di dalam kelas. Teknik penyelamatan dengan meletakkan satu tangan di atas kepala, melindungi leher dan bersembunyi di bawah meja, diikuti anak-anak dengan semangat. Termasuk, teknik bersembunyi di bawah kursi bila tidak ada meja yang aman di sekitarnya. Selebihnya, anak-anak juga diajarkan simulasi keluar ruangan bila terjadi gempa bumi. Naya, jadi kalau ada gempa di sekolah, Naya harus gimana? Melindungi kepala dan leher, sembunyi di bawah meja, pegang kaki kursi yang rapat, lari pelan-pelan dan tanpa panik. Woy, ya ingat ya, nempel ya, diingat terus ya. Tak hanya itu, anak-anak juga diajarkan tas siaga bencana. Mulai dari pakaian, makanan hingga peluit diajarkan disiapkan dalam satu tas khusus. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPBD Surabaya. Untuk tahun ini saja, 2024, ini sudah ada beberapa sekolahan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, itu sudah kita sosialisasikan. Kita sudah 250-an lebihlah sosialisasi terhadap kebencanaan ini kepada warga-warga, agar mereka tahu caranya bertahan bagaimana dan sebagainya. Tentunya tidak hanya itu, kita juga meng-assessment dengan bantuan perguruan tinggi, meng-assessment gedung-gedung yang kiranya sudah tua dan sebagainya, agar nantinya pada saat terjadi, apa namanya, entah itu gempa, banjir dan sebagainya, itu tidak banyak menimbulkan korban. Kegiatan ini menjadi program rutin yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Surabaya. Selain di sekolahan, simulasi tangga bencana juga dilakukan di kelurahan, rumah susun dan berkantoran. Wida Subianto, Ganjarwi Caksono, Surabaya, Jawa Timur